Intro Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam laporan khusus World Water Forum K10. Pemirsa Indonesia mendapatkan apresiasi dari World Water Council atas penyelenggaraan World Water Forum K10. Lalu bagaimanakah informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter kami Mona Azari Nisak langsung dari BNDCC Nusa Dua Bali. Mona, silakan laporan Anda. Pemirsa dapat diinformasikan hingga hari ini Kamis 23 Mei 2024. Pelaksanaan dari 10th World Water Forum yang dilaksanakan di Bali Nusa Dua Convention Center masih berjalan aman dan juga lancar. Setiap harinya jumlah peserta yang mengikuti forum ini terus mengalami peningkatan. Dan informasi terakhir yang kami peroleh, 3 Rabu 22 Mei 2024 jumlah peserta yang mengikuti 10th World Water Forum adalah sebanyak 50 ribu orang. Dan jumlah negara yang terlibat adalah sebanyak 160 negara dan 133 negara telah menandatangani dan menyampaikan country statement pada 10th World Water Forum tersebut. Oleh karena itu, Indonesia mendapatkan apresiasi dari World Water Council atau Dewan Air Sudunia bahwa Indonesia merupakan negara terbaik dalam penyelenggaraan World Water Forum sejak 30 tahun terakhir. Hal ini kembali ditegaskan oleh staf khusus Menteri PUPR pada pelaksanaan press conference di media center 10th World Water Forum yang dilaksanakan pada siang tadi Kamis 23 Mei 2024. Jumlah peserta yang mengikuti 10th World Water Forum tersebut terdiri dari para delegasi, jumlah jurnalis, peserta paditia, ekshibitor, pejabat tinggi dari berbagai negara hingga pendukung acara. Dan juga Ladi Antri dapat diinformasikan bahwa antusiasi yang tinggi ini bukan hanya berasal dari forum-forum utama saja, namun juga dari beberapa side event yang ada pada pelaksanaan 10th World Water Forum ini. Seperti kegiatan ekspo inovasi pengelolaan air dari berbagai negara yang hadir pada kegiatan ini dan ini juga menunjukkan antusiasi yang tinggi dari berbagai kalangan mulai dari siswa sekolah dasar hingga bahasiswa yang turut hadir dan menyaksikan bagaimana pengelolaan teknologi dan inovasi dari berbagai negara terkait dengan pengelolaan air di negara mereka masing-masing. Dan tingginya antusias dari pelajar mulai dari sekolah dasar ini yang menarik perhatian dan juga apresiasi dari World Water Council bahwa Indonesia merupakan penyelenggara terbaik sepanjang 30 tahun terakhir. Demikian Ladi Antri. Mona, lalu bagaimanakah terkait dengan perputaran ekonominya? Baik terkait dengan perputaran ekonomi di Bali sejak dilaksanakannya 10th World Water Forum ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyebutkan hingga hari ini jumlah atau pendapatan akibat dari adanya forum internasional ini pada sektor pariwisata telah mencapai 500 miliar rupiah. Dan diperkirakan hingga akhir pelaksanaan dari 10th World Water Forum ini jumlah atau perputaran ekonomi dari sektor pariwisata bisa mencapai 1,5 triliun rupiah. Hal ini dirihat dari para delegasi yang datang ke Bali bukan hanya datang sendiri namun juga membawa pendamping ataupun keluarga. Dan mereka melakukan kegiatan membeli barang-barang ataupun berkunjung ke objek wisata yang ada di Bali. Hal inilah yang mengakibatkan perputaran ekonomi dari sektor pariwisata di Bali sejak pelaksanaan 10th World Water Forum mengalami peningkatan. Selain itu dari sisi promosi sejak pelaksanaan dari World Water Forum di Bali ini destinasi pariwisata di Bali menurut Sandiaga Salahuddin Uno memberikan destination exposure yang efektif bagi Bali. Demikianlah diantri yang dapat diinformasikan dari Bali Nusa Dua Convention Center terkait dengan Indonesia yang mendapatkan apresiasi dari World Water Council. Terkait dengan penyelenggaraan terbaik sepanjang masa dan juga perputaran ekonomi dari sektor pariwisata yang disebutkan oleh Sandiaga Salahuddin Uno hingga akhir pelaksanaan 10th World Water Forum ini bisa mencapai 1,5 triliun rupiah. Kembali kepada Anda di studio. Baik, Mona Azari Nisak langsung dari BNDCC Nusa Dua Bali. Mona, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Pemirsa, itulah ragam informasi yang dapat kami kemas untuk Anda. Dapatkan berita pilihan lainnya di Kominfo Newsroom atau melalui sosial media GPR TV. Saya Ladiantri Arfiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam, sampai jumpa.